lu ngapain sih kan dari tadi merhatiin sibuk banget lu kayaknya ini isi SST gue belinya di Arab jadi bacanya dari sini jadi namanya sekat-sakitilang nih 6 kotak menurun nih nih nurun banget ini sampe ke anak cucunya menurun kotaknya 6 kotak menurun sepasang tapi nggak pernah menyatu depannya S depannya 10 gelombang kanan kaji kan bukan kajol kaji berapa huruf 6 soleh kok soleh si soleh nggak pernah nyatu gue sama gitu tapi kan 5 soleh patuh patuh bener gitu enggak bisa loh sepasang kalau nyatu dia jalannya gini dong 5 kotak mendatar 5 kotak belakangnya Oh iya pertanyaannya apa orang yang jago menembak wah wah mau nyebut tapi takut belakangnya Oh iya belakangnya Oh pasti ada bonya kan Rambu Rambu oh 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 ayah ya aku dia nembak mah sini kulit apa lagi nih pemimpin sebuah daerah kabupaten dipanggil Bupati Iya 6 kotak sih tapi depannya n pemimpin sebuah kabupaten dipanggil Oh gue tahu apa nengok Oh ya bener ya dipanggil bener ya nengok ya nengok ya kalau dalam mobil apa ya nengok kan nggak dengar juga nih satu lagi nih 5 kotak 5 kotak depannya kak lawannya gemuk kurus tapi belakangnya air Oh gua tahu kabur kabur gua kalau kita mau tinju buh lawannya gemuk nggak salah-salah nih gitu tanya Gilang-gilang jago nah ini tapi kan Gilang udah nggak ada bebas sekarang jadi berasa sepi gitu kantor polisi kayak nggak ada tahanan kayak kayak ada yang kurang gitu ya harusnya kan hari ini jadwal dia yang beli makan oh iya bener ya enggak ya tranquila ya tranquila agar lo sapato lo labo lo dewa afuera yo sepian deh yo seh pero entiendo entiendo espera de la gente voyala udah pernah nonton Marimar langsung ya pero donde tu poner la sapato yo lo labe no si yo lo deje ahi ya pero tranquila halo halo sebentar sebentar hehehe habla conmigo ya si lo labe ya oke bueno itu seno emosion tranquila 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 ngapain sih tranquila gue nyari joronya kapan namanya eh eh halo mister and mrs halo eh vengo hacer la denuncia porque se me perdieron los sapato yes capucina buatanmu numer uno hahaha tranquila itu itali itu itali ini bahasa latin tranquila eh mister sarmento hahaha bukan juga ya sarmento udah berdua ya semua aja lah tranquila misapato 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 iya bener misapato emang sepatu misa kan sepatu de football kita mau lapor ada kehilangan yang sangat fatal sekali apa apa itu sepatu omi sepatu sepatu saya enggak suami saya emosi banget karena setiap taruh sepatu di deket lapangan selalu hilang tiga kali ya sepatu ditaruh di lapangan iya 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 porque tu podera sepatu ala kancah sepatu kesimpulannya sepatu kesimpulannya dia taruh jadi dia habis latihan dia masuk jangan gitu ini sepatu apa kalau boleh tahu sepatu bola yang pastinya sepatu bola suami saya kan pemain bola apa sih ya ya boleh no abla tranquila santai tranquila itu santai oh santai ini emang bikin santai sih deden jegijeng 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 tranquila santai iya 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 i membuat TKD agar tidak patah India kembangin barusan Bang Baso 2 gak pakai slender ini temen saya ini Gonzales, main sepak bola waktu itu pernah memperkuat timnas indonesia yang waktu itu naturalisasi pertama indonesia iya betul kenal komended ini sahabat saya el loko kaget dia bingung bukan Eh loko? Eh loko? Eh loko gitu? Bagaimana dengan sepatunya? Mau lapor, Komandan. Ini banget suami saya emosi banget sampe tadi. Namanya mobil udah rusak semua dibanting sama dia. Sabar, sabar. Karena hanya sepatu. Tapi sepatunya emang bener-bener berharga ya, Mor? Benar. Bicara Indonesia sekarang. Saya sekarang sekali bisa ketemu teman lama saya. Sama saya juga. Karena kita dulu dari kecil bareng main bola. Kita bareng-bareng dulu. Tapi saya jalan di mana Pak? Untuk pemain bola profesional. Dan dia penyanyi. Saya penyanyi. Dia pemain bola. Ya dulu apa? Dulu mereka. Mungkin kenapa? Mungkinkah? Dulu kan main bersama. Akhirnya Gonzales ambil bola. Dan Komandan ambil nyanyi. Ambil nyanyi. Mungkinkah bang? Gimana? Gimana lagunya? Kita selalu bersama. Kita selalu bersama. Orasi barusan tuh. Tapi liriknya bener. Liriknya bener. Jadi kita teman-teman. Kamu komandan. Tanya. Kamu komandan punya teman. Ya tapi urusan sepatu doang. Masa diurus pulih? Iya komandan. Oh tapi biar gimana nih kan. Sahabat saya tolong dibantulah. Reni. Kamu saya tugaskan untuk mencari tahu. Ini kenapa sepatunya bisa hilang. Om Gun. Gak usah semua ditegor ya. Pol nasi unduk. Tapi mohon maaf nih. Menurut hemat saya. Saya setuju dengan Pandika bilang. Jangan hemat-hemat. Ingat. Kita ini harus membantu orang tanpa pamrih. Gak usah terlalu hemat-hemat. Bukan masalah. Itu maksudnya. Menurut hemat saya itu. Tuh. Yang hemat dia doang. Kita nggak. Menurut hemat saya. Masa hemat-hemat dia doang. Ini saya mau ngasih tahu. Ini kan masalahnya cuma sepatu bola. Dia mau main bola. Betul. Profesional. Betul. Pasti kan banyak sepatunya. Ini sepatu bola. Oke sepatu semua importante. Itu sepatu penting banget buat dia. Karena ini sepatu. Benar. Benar. Sepanyol. Sepanyol. Nomor sepatunya berapa? Empat tiga. Empat tiga. Saya coba miss call dulu ya. Kok miss call? Itu nomor sepatu. Itu nomor telepon. Kita bawa ke ruang interagasi aja dulu ya. Kita boleh tanya. Gimana kalau begitu? Kemandang titip ya. Suami saya biar tanya-tanya ya. Mbak mau kemana? Saya mau jaga mobil. Oh mbak tugasnya jagain mobil. Mobilnya masih di depan. Belum dimatiin. Saya pikir buru-buru tadi datangnya. Saya pikir jagain mobil-mobil di panggilan. Makanya anak-anaknya sama papito ini seperti adik kakak. Saya ada foto-fotonya. Nah. Ini kan diambilnya medium close up. Ya. Kalau di close up lebih keliatan kayak adik kakak. Tuh. Masih gua kalau begini-begini nih wen. Udah mulai. Urusan cepat. Udah. Udah. Udah cuma sebelah. Enggak lu gak tau kan? Gak tau. Tuh. Udah. Coba yuk gua yuk. Bisa gak gak? Ya lu kan disini ya. Lu kan gini. Dia ada disini. Andika. Andika. Keren kan padi gua beli. Keren sih keren tapi culok mata ini. Lu pada beli. Beli dong biar kita samaan panggilan tau. Iya semuanya. Kita bikin trio bertiga yuk. Masih enak. Masih cakep-cakep nyala gua. Kayak apaan? Oke. Aneh ya. Kok ada ini. Jangan kentut lu. Kalau udah ngeblak lagi gua gitu kentut. Gak ada. Ini asli. Wen. Ini bagaimana sih urusan sepatu. Masih kita yang ngurusin. Kau timbang beli doang sepatu. Permisi. Boleh bangun sebentar. Saya ingin membersihkan semua kolong meja yang ada disini. Boleh Bapak dipersilahkan berdiri sebentar. Soalnya masih. Bapak boleh permisi. Saya ingin membersihkan sebelah sini. Apa-apa yang terjadi di lapang kan bukan urusan. Bapak boleh bangun sebentar. Saya ingin membersihkannya di sebelah sini. Terima kasih banyak pengertiannya Bapak. Masih dua. Bapak boleh pindah. Udah lu sana orang lagi mau kerja. Masa lagi bersih-bersih dong. Makanya kalau bersih-bersih tahu waktu. Iya lu. Ya kalau saya bersih-bersih sendiri gak ada orang saya iseng. Takut ah. Sekarang banyak yang ngegodain pada ramah-ramah banget disini. Siapa lagi mau godain? Setan maksudnya. Hehehe. Udah bukan lingkup kita yang nama di lapangan koordinasi sama polres atau polsek setempat gitu loh. Lu saya bantu pak? Enggak. Enggak, gapapa. Oh apa nih? Ini yang diduga sepatu yang hilang. Oh ini? Tuhan ketemu kenakunya. Tuhan jelas nggak tahu ini makanya. Orang yang dibawa pelakunya ngapain sepatunya. Hah? Yang dibawa pelakunya tersangka yang ngapain sepatunya. Lalu penting sepatunya ketemu. Lalu dapet dari mana nih sepatu? Ya nyari informasi. Tapi nggak tahu ini bener apa nggak? Sepatunya yang ini bukan? Bukan, bukan. Oh bukan ini? Yang ini? Ini bukan? Bukan coba ya. Jadi kayak jualan sepatu ya. Yang ini? Iya. Bukan juga? Bukan coba. Bukan coba. Bukan juga? Bukan coba. Mbak Yan. Anak-anak main pucar nggak ada sepatu. Hah? Jangan-jangan gitu. Dia lagi main bola. Ada temannya yang nggak bawa sepatu. Diminjem terus lupa dikembalikan. Eh gini nggak sepatunya? Bukan. Siapa tahu dia main bola pakai sepatu begini? Enggak ada loh doang. Boboiboy main bola. Begini. Kita kalau memang nggak bisa mencari kita bisa bantuan ini aja. Ini. Udah tadi? Udah. Apa clue yang terdapat tadi? Apa ini tadi? Dan udah dan? Apa? Dan udah. Apa clue yang terdapat? Apa dan? Belum ada? Gelap. Pak nyari sepatu yang hilang pak? Iya. Sepatunya ini goncales? Ini bukan banget. Bukan. Kira enak dapat. Imut amat main bola begitu. Udah ya udah biar tenang saya bikinin. Ayu luar biasa. Saya lihat kamu semakin sigap ya semakin hari. Kantor bersih, ruang interogasi bersih seperti ini. Hebat kamu. Luar biasa. Biasa aja. Siap Pak Komandan. Siap. Mau saya buatkan minum? Ah boleh. Pak goncales mau minum apa? Apa aja di sini ada? Air putih. Air putih pakai kopi. Oke. Itu kopi. Ya enak. Bentar ya. Saya bikinin ya. Iya. Goncales saya hanya ingin memberikan pertanyaan saja untuk mencari di mana sepatu itu berada. Weh. Ngapain sih? Udah dari jam 12 Bang ini? Belum langsung lihat dia. Iya Bang. Itu Bang. Bang sehari dapat berapa biasanya? Sabar ya. Emang nggak. Kita memang dalam kehidupan itu memang ada pasang surut. Ya sehari cuma paling dapat sepasang Bang. Sepasang. Itu juga kalau orang lagi main terus dia lupa saya ambil. Kasian sekali ya Bang ini. Sejak dari pagi ini terjualnya. Di kapan ini? Ini ilustrasi aku sedih. Oh langsung. Langsung, langsung, langsung. Abang ini belum mendapatkan pelanggan dari panggilan. Jam berapa Bang? Gak tentu Bang. Kadang-kadang jam 1, kadang-kadang jam 13. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Saya bantu. Ya passion, Pak. Uangnya bersyukur. Begitu udah saya beli, uangnya kamu puterin lagi. Nah apaan? Kemarin temen saya muterin uang. Malah jadi kayak orang stress. Kenapa? Duit diputerin begitu sama dia. Anda yang puterin. Saya bukan itu. Anda yang modal diputer lagi. Sudah jangan bercanda. Jangan bercanda. El Loco atau Gonzales. Anda sih dijuluki El Loco ya? Ya benar. Betul. Itu artinya apa? Artinya El Loco itu ada bahasa. El Loco itu... Itu apa? El Loco artinya. Nanti saya gila. Gila? Oh crazy gitu ya. Tapi saya bukan gila. Maksudnya gila di lapangan untuk mencetakko. Di lapangan daya. Ya, betul sekali. Soalnya kalau nggak salah Christian Gonzales ini masih top skor terbanyak di Liga Indonesia kan? Sampai sejauh ini kan? Berapa gol? Mungkin di atas 300. Di atas 300 gol? Wah. Dan semua fans Anda memanggil nama Anda dengan nama Papito? Ya itu kan saya dan anak-anak selalu waktu datang ke stadion. Mereka tria-tria, ayo Papito, ayo Papito. Tapi itu seperti sayang. Oh, anggapan saya. Ya, dan semua teman-teman. Sika dan cua iku semua. Panggil Papito. Itu berarti Bapak kali bukan? Enggak bukan. Bapak bukan ya. Berarti beda tipis. Kalau Gonzales dipanggil Papito, komandan kami dipanggil Cito. Berkelombang. Berkelombang. Bukan, maksudnya. Beda tipisnya adalah kalau Christian Gonzales kan dimanggil Papito. Komandan kami dipanggilnya Gepeto. Ini kalian yang nggak ada yang bener. Ya maaf. Teman Andika doang. Kasih tau Andika. Yah. 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 Belum nemu lagi. Main tembakannya. Tapi memang kalau melihat Papito ini orangnya bersahaja sekali. Dia orangnya rendah hati, udah gitu murah senyum. Makanya anak-anaknya sama Papito ini seperti adek kakak. Karena awet mudah. Saya ada foto-fotonya. Nah. Nih. Ini kan diambilnya medium close up. Kalau di close up lebih keliatan kayak adek kakak. Tuh. Guys. Guys. Adek kakak. Adek kakak. Di medium close up. Agak jauh. Kalau begitu keliatan adek kakak ya. Kalau di close up. Begitu di close up. itu nama orang bukan adek kakak iya namanya adek kakak coba perhatikan tuh kalau jauh kalau kita close makin merasa adek kakaknya kita lihat ya ini begitu di close anak-anaknya disuka bercanda ya jangan bercanda sekarang dia jadi suka bola juga jadi ini kedua ini kedua yang pertama yang cewek tadi ya ya jadi pada suka bola ikuti Pak Vito ya alhamdulillah suka tapi terjun ke profesional enggak belum-belum karena dia sekarang fokus untuk kerja dan bisnis tapi dia masih tetap ikut latihan sama teman-teman dia di kantor masih tetapi pemain bola Oke Gonzales sebagai mantan pemain bola yang pernah membela melihat timnas harus kalah lagi kemarin di piala AFF Bagaimana apa menurut Gonzales kira-kira apa yang salah sampai harus kalah lagi kemarin itu pikiran saya sendiri ya karena kita semua apa sama-sama profesi ya saya nggak bisa apa menilai-menilai tapi pasti mungkin salah kita kemarin pertandingan yang pertama lawan birman di stadion kebeka dimana ya itu semua keputusan pelati ya 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 lihat apa terlambah pergantian pemain ya nggak masuk semua pemain yang terbayada iya untuk bisa misalnya apa kita bisa menang mungkin dua kosong ya kosong untuk kita nanti sana aman oh itu pikiran saya sendiri kalau Christian Gonzales kenal Bambang pamungkas karena kita pernah barang boleh ditanyain boleh tanya nggak sama Bambang pamungkas dia mau jadi pemain bola jadi penyanyi sih soalnya agak bingung untuk Bambang pamungkas itu beda pamungkas itu beda ini misalnya 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 satu saat Gonzales ditunjuk untuk menjadi pelatih timnas apakah bisa bersedia kira-kira yang timnas untuk negara Indonesia siap-siap ya bangga sekali kalau Amerika berjaya saat ini bermain untuk tim apa PSIM di Jakarta ya di Liga 2 ya di Liga 2 iya 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 Oke kita lihat foto anaknya Gonzales yang pertama di zoom-in lagi nggak boleh di zoom-in lagi nah Gonzales kalau nanti misalnya anak perempuan Anda punya pacat pemain bola itu bagaimana Apakah di tes dulu skill bermain bolanya atau diajak ke apa-apa buat senang-senang kedekatan ya deket bonding 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 bro ya deket gitu bonding ikutin aja kalau dia punya baca pemain bola mungkin kita nanti bisa main barang main barang ya lebih seru ya tapi nggak kalau kita bicara serius yaitu semua terserah siapa namanya Amanda Amanda saya nggak bisa pilih wajar untuk ia itu semua terserah tapi Amanda juga kan udah sibuk bisnis ya ya Oke Gonzales dulu pakai nomor apa di angka berapa di punggung 10 10 10 kenapa memilih angka nomor 10 huruf apa angka 10 ya karena waktu pertama kali datang ke Indonesia mereka kasih kepercayaan ya cuci untuk kamu nomor 10 oh bukan dengan Gonzales yang pilih karena sepak bola nomor sepuluh adalah nomor keramat gitu ya aku akan ada orang kan nomor 10 saya lupa pakai apa pemain Gelandang atau playmaker bukan striker oh biasanya sembilan ya sembilan sebelas oh dan angka nomor 10 itu biasanya top-top semua pele Maradona Berthobagio Roberto Bajo 10 Messi 10 si 10 ya itu sahabat pemain pemain lawan gini lah umesi semua ini iya gimana dulu bener gak sih waktu jadi pemain U20 itu bareng sama Alvaro Recoba iya sama Alvaro Recoba tau 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 nomor 20 dulu mainnya di Inter Milan awalnya di Venezia dulu iya bener kemarin waktu Piala Dunia yang baru selesai kemarin megang siapa negaranya kemarin saya Uruguay tapi kalau gak Argentina karena Argentina ada dekat dan saya punya banyak teman Argentina kalau idolanya pemain bola dunia siapa? saya Almaro Dio Armando Maradona semoga Husnur Hotimah kuliau ini akan kita doain kan untuk orang baik ya kan saya juga sama saya itu juga seneng dengan Maradona itu ya dulu kaget saya kaget loh bener tapi kaget bener tapi kaget gak ada yang salah ini lebih kaget daripada diajak ke Dufan ini dua kali lebih kaget saya juga ngefet sama Maradona beneran di rumah tuh saya ada koleksi di kaos Maradona poster Maradona saya seneng banget sama Maradona itu Christian Gonjales sempet main di SFC juga kan? beberapa kali? Celebrity FC Celebrity Football Club? iya main ya gua suruh jagain dia lu aja gua bilang jagain Christian Gonjales gua main bola juga? gua pernah main di SFC ngapain dijagain orang udah gede? bukan jagain main bola tiba-tiba cur kejar cur gua salosa lu kejar aja sana kamu ojek masih kencangan boas saya kira awalnya saya kira awalnya Gondales dari Argentina loh awalnya saya kira Uruguay ternyata ya Uruguay ada pemainnya dulu yang top juga tuh jamannya Maradona siapa? Fancicoli Fancicoli Enson Fancicoli iya itu top banget itu Maradona itu sebetulnya nama indonesianya ada ha? Mardi 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 kan dia orang Argentina iya kok bisa dapet ee nama Indonesia tuh emang ada jadi gini betulnya pada dasarnya orang-orang di luar negeri itu nama Indonesianya ada hmmm gitu Ronaldo Ronaldo itu nama aslinya Rinaldi Rinaldi Nama indonesianya Rinaldi Karena lebih go international akhirnya ganti nama. Messi, Messi, Messi. Nah Messi itu nama-nama Indonesia itu Mas Wan. Pemandan, kalau Cantona nama pak Indonesianya siapa Eric Cantona? Eric Cantona itu pemain bola kan? Nah itu sebetulnya, itu dari mana negaranya? Dia dari Perancis. Nah itu karena namanya di sana aja namanya Cantona, kalau di Indonesia itu Katmin. Berita telah menonton. Ibu of Yeni. Ya, 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 ya. Saya beritahu, saya berkata, saya akan berkata, kemudian berkata kemudian berikutnya. Kemudian berkata, saya akan berkata kemudian berkata kemudian berkata. Tetapi kalau laporan, bagaimana kita berkata? Dia berkata di Indonesia enggak? Ayo, bentar. Jadi ini Indonesia adalah kemudian. Jangan lupa, tapi ini harus berbicara. Bisa berkata di Indonesia enggak? Oh Angguk Saram ya Oh Ayo Ayo Coba kita jalan elektrik ya Yuk 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 kan lu bisa bahasa korea gitu Omoh Belom tentu menuduh Maksudnya Maksudnya Belom tentu namanya omoh Eh Ane lu pada lo Ane, Ane tumpang ga ya Ii Ane Huh Hah Tumpang Tumpang Katanya aku kabur Kata dia gitu Mereka lah liya ya Ya ini kan yang Mereka O거 Kata dia ya Mereka Mereka Ajay Ajaci Ajaci Ya Ajaci Ajaci Nona Kata dia Kata dia Kata dia Kata dia Saya akan berjaya di sini. Saya akan berjaya di sini. Saya sudah berjaya di sini. Saya ada yang di sini, dia tidak tahu. Awak akan ada orang tidak. Pricotong sama-sama. Lihatlah. Bakin dia, dia masih abванya. tapi tidak ada yang bisa kamu kemana? kita tadi di peranggilan yuk kamu ada yang mau? ya, kamu ada yang mau ya, kamu ada yang mau ini siapa sih? ini siapa sih, duk? dia lagi ngatain kita ya yuk siapa sih yuk? bu, pak, dia nih yang waktu itu ngurusin saya di sana, pelatihan dia nih orangnya pelit galak banget, makanya saya kabur dan lihat pelatihan asik, asik, asik asik, asik makan kata dia, makan oh, lapar oh, bisa ngelakitkan dia bilang makan makan bu, musen siksa, yuk gede gede tengah tengah makan kamu kabur kan? maksud lo apa ngasih nayu kate? nih, waktu itu kamu tinggal ini di tempat pelatihan di peserta indonesia lo abis bahasa indonesia ngapain dia tadi ngomong? gue waktu itu ngapain juga dari tadi dong, mister ngomong bahasa indonesia siapa namanya? mister mati jadul buat mister tapi, saya tidak pelit yang pasti namanya siapa kamu? nama saya hansol 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 oh, gimana deh eh, saya kembalikan ke pemiliknya anda siapa? saya ini intel sebenarnya dia petugas di korea saya intel, dari korea saya mendidik orang-orang indonesia untuk dikirim ke ayu kabur waktu itu kan? dia dua setengah jam kabur baru setengah jam ya soalnya gak kuat sama dia dia ngomong apa saya gak ngerti yuk, tapi ganteng juga nih orang rambutnya belas sampul samping belas samping hansol kesini ada urusan apa untuk kualitas ini? saya mau kasih dokumen ini kepada siapa itu namanya? ada satu orang komandan? oh iya komandan komandan kamu intel ya? saya intel kamu intel tapi ini sekarang saya merasa kalian bertiga tidak percaya kalau saya intel gak percaya ini saya meyakinkan begini kamu pelatih doang kali, bukan intel kamu dulu punya impian nyanyi kan? sama model iya sampe sekarang ya Allah dia punya impian nyanyi ya Allah lu gak salah ngimpi hahahaha namanya juga mimpi yuk ngapa-ngapa kalau ngomong kayak gitu mungkin dia pengen dengerin suara saya sekarang kali ya enggak gak usah gak usah karena saya tahu kamu bakatnya tidak cukup makanya jadi polisi sekarang dan kamu sekarang sedang pacaran sama laki-laki bernama hah tau tapi lagi break kok tau? dia bukan intel apaan dia? sering nonton kita aja itu bagian dari intel awas Wendy kamu dulu preman betul? sekarang sudah tobat tapi kadang-kadang masih pengen jadi preman untungnya tapi sudah jadi polisi Anshol maaf nih dulunya dia bukan preman apa? tukang tutut hahahaha dong aku-aku preman lupa lo ini menariknya disini dia pacaran sama Kiki tapi Kiki mantannya Andika hah kok tahu bapak kamu tapi tapi Wendy sebagai teman sebagai laki-laki saya pengen bilang ke kamu kalau saya jadi kamu saya deg-degan kenapa? dan Gika itu intel terbaik di lapor gak kayak kamu woooow maksudnya apa sih? ya saya gak akan kalah daripada Andika saya yakin Kiki bakal milih saya karena dia milihnya yang jelek bukan yang ganteng hahahaha ya pokoknya saya tahu kalian bertiga itu cinta segitiga betul? enggak ah Wendy lu agak jauhan dikit apa? kenapa sih? yang terlalu deket jauh banget hahahaha gak maksudnya maksudnya tingginya jauh jadi gak mis doang ya pokoknya saya intel kesini saya ada urusan hari ini saya mau ketemu komandan ada beberapa dokumen penting yang harus saya sama memang bapak gak janjian dulu sebelumnya sama pak komandan? lupa saya harusnya janjian dulu lupa saya lupa saya emang komandan mesin berapa galon airnya? kemarin yang air bersihnya dua dia bukan kang galon hahahaha kok kirain lah kirain dia mau dia bukan gang galon he komandan komandan ini gimana kabarnya? terangis dong apa dong? alhamdulillah kamu dodor tangan aja ini intel hanseol oh tahu ya komandannya apa kabar? baik kapan sampai di sini? dua menit yang lalu wah surat wah kenapa itu wah komandan apaan maksudnya ini hanseol ini adalah intel dari korea mereka tidak percaya ini sahabat saya jadi mereka memang dia memang didugasikan untuk datang ke sini seangkatan pak komandan seangkatan untuk melatih polisi-polisi saya baru tahu hari ini saya baru tahu kalau saya ada satu angkatan tapi tidak apa-apa lanjut luasianya jauh lebih muda nan bilang aja iya saya percaya disuruh bilang iya saya tapi saya percaya oh enggak gitu ini dia mau melatih polisi-polisi Indonesia ini untuk bisa menjadi seorang intel yang bagus gitu seangkatan katanya ini berarti bukan kentut enggak enggak sumpah enggak ya lu ngapain percaya saya apa ayu percaya kamu nah keren oh dia nongging udah pasti berarti komandan gampang dibodohin kentut oke baik hanseol emang tadi anak bos saya tidak tahu kalau ada seorang intel tidak tahu saya dikira kanggalon sama wendy kan waktu itu kan jadi intel dia jadi tukang apa tukang apa kan seperti itu nah iya kok dia mardan berarti kan ini masalahnya gara-gara buayu kabur kan betul betul tapi tidak ada urusannya sama lampor kantor ini kan jadi masalah besar gak sih ketika buayu kabur ini rahasia cuma komandan yang bisa tahu ada dokumen penting disitu kita jangan bicara disini baik lebih baik kita bicara disitu ayo bikinin dia minuman apa gini minuman oke 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 jangan satu mungkin ya komandan juga pasti mau kan betul berarti dua dong apa gini apa gini apa gini apa gini apa gini pelakunya kamu ya hahaha gitu anak gawang anak gawang anak gawang oh ya oh anak gawang Gimana kabarnya? Kan udah lama gak ketemu kita, bagaimana? Baik, baik, sepa baik. Lagi lu kenapa keluar sih? Gak betah sepa, galak banget sih gak kuat. Emang apa latihannya? Hah? Latihannya apa aja sih? Hari pertama cuma makan kimchi, dia udah tidak kuat. Makan kimchi? Saja. Kan lu doyan? Makan kimchi pak, tapi langsung telan, gak boleh dikunyah. Kan emang disana semuanya wamil kan? Terakhir wamil kapan? Saya bebas wamil sebenernya. Hah? Saya bebas wamil, karena dulu saya cedera, saya operasi lutut dulu. Ini beneran-beneran, gak ada ya tapi ya. Emang bisa? Bisa, kalau lumayan parah bisa. Ada ininya dulu ya? Ada pemeriksaannya dulu ya? Ada pemeriksaan fisik kesehatan dulu. Oh iya iya. Gitu, tapi wawil kesehatan dulu ya lancar ya? Loh! 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 Ini lho! Saya guru mati ya, wawakmu. Loh! Loh! Gak mati, mati, wawakmu. Gak sehat ya wawakmu. Belum biar nama kamu, samini. Apa nih? Kilih! Awakmu. Loh! 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 Ini kayak di Polres tuban. Hei! Koncok, wigi. Iya, SMA, biar. Koncok kental. Koncok kental. Koncok kental. Kono gimana? Koncok kental. Eh, lo mau gak jadi koncok kental? Gimana, wawak? Gak sehat, mau. Hah? Dulu badannya kecil. Sekarang? Sekarang gede nih gantul. Masih ngomong nih, cuanya pulen toh. Loh, wawak, ngarek malang wigi. Uang korea! Yuk. Dibuatin ini kuno. Dibesarkan di Malang. Loh! Konduk sekolah. Patang likur! Patang likur! Patang likur! Patang likur! Tapi gak gini? Ini lho. Ini korea. Mukanya korea. Tapi lidahnya ini lho. Demenanya rawon. Bener. 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 Bener, 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 bener. Bener, bener. Bener, bener. Bener, bener. Bener, bener. Gara-gara ini. Dibuatin ini rawon, 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 rawon. Waduh. Sarapan, rawon, bengi, rawon. Tapi kalo si iso ngomong Jawa, padahal kalian semua yang korea tuh? Ya aku kakek main rawon aku. Nyantul nih gini. Apa ini? Sampean saya iku nongkrono nengke nengke nengke. Oh. Rene, Rene. Oke. Oncoku ini. Oh. Sering main bareng. Dari kecil pak. Dulu kita main kelereng. Kan jatuh karena miring banget kan. Kelereng, kelereng. Dia main kelereng. Enggak, dibatuin loh. Oh iya, dibatuin gue. Dibatuin gue. Lo tau batu kan? Tau. Boatnya kelereng. Gak. Kan gue bilang. Dulu temen main kelereng. Terus gue sempet jatuh karena miring. Dika. Temen-temen gue kalo ngajak eh main kelereng yuk. Gak bawa tambang gak? Bawa kelereng aja. Gak bawa kelereng dong pak. Oh. Kelereng tuh. Oh beda sama orang malah. Beda. Beda sama orang malah. Terus baru ketemu nih? Iya baru ketemu lagi. Temen sekolah. Temen sekolah. Berarti satu angkatan sama komandan juga ya? Duh beda tuh. Beda. Oh beda loh. Kan kita seangkatan. Seharusnya kan bareng gitu. Pertanyaannya. Kepala sekolahnya mungkin komandan ya. Oh. Kok itu satu angkatan ya. Ya pokoknya gitu lah. Pokoknya gitu lah. Pokoknya dulu. Dia lahirnya di Korea. Ya gedenya di Malang. Di Malang. Ceritanya dulu. Ceritanya dulu. Dia lahir orang Korea. Nah gini. Oe-nya Korea berarti kan? Nah bener. Mama papa nikah. Dilahir orang Korea lu. Oe-are ini gimana ya? Kok gak cocok dengan Korea? Dibawa ke Indonesia. Ke Jakarta kok kayaknya kurang gitu. Dibawa ke Jawa Timur lu. Apa siapa dibawanya? Mama kayaknya. Kayaknya mama. Lalu dari ke Jawa Timur lu. Ayak ke Selatan dikit lu. Nyampe di Malang. Yaudah terus. Umur berapa pertama nyampe? Umur 4 tahun. 4 tahun di Malang. Tersentuh aku. Di Malang itu tersentuh aku. Biasanya kan orang kalau di Jakarta gimana? Apa kabar? Wah Malang Surabaya. Loh. Kok gak gara mati? Peduli sama kita. Oh lu masih hidup gitu loh. Nah itu. Tersentuh waduh. Sampai hidupku aja dipedulikan. Nah itu. Akhirnya menetap disitu. Emang iya? Iya. Orangnya apa disana tuh gak ada yang bilang apa kabar. Oh iya. Loh kok masih hidup loh. Kamu kok gak mati-mati. Loh. Itu percandaan apa emang begitu? Seharian. Emang seharian. Kalian malah terharu gitu ya? Malah terharu. Soalnya kemarin habis sakit. Nanti. Nanti kalau orang ngomongnya gitu kita gak boleh sakit hati dong. Engga. Kalau kena. Kalau gak kena lho jangan. Engga. Kalau orang disana tuh kalau marah dipendem. He? Kalau marah tuh suka dipendem. Terus jalan ke pinggir jalan ngomong gini. Baci. Beda. 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 Semuanya gitu. Malang. Semuanya gitu. Malang ya. Orang disana kalau marah emang sering dipendem. Bukan. 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 Ada ada aja deh. Orang lagi kesel dipendem. Biar emosinya. Biar emosinya. Oh ke bumi ya. Aneh juga ya konsepnya ya. Makanya itu. Aku orang korea tapi bisa bahasa jawa. Makanya sekarang mendidik kan. Biar orang korea. Ini polisi Indonesia bisa ke korea. Tapi kecilnya di Malang sampai besar. Berarti bahasa koreanya dapetnya dari ibu. Di rumah gak mau bahasa korea. Dari rumah mama. Sekarang berarti stay di Indonesia. Apu bulak balik. Polak balik sekarang. Polak balik. Logat koreanya kental atau kedengeran kayak logat korea jawa. Kental 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 korea. Kental kental korea. Untungnya kental korea. Tapi buat hansul yang disebut rumah kedua itu. Indonesia apa korea jadinya. Wah ini bingung aku. Ini bingungnya gini. Kalau ke korea ditanyain. Kampung halaman mana kaya Indonesia. Ke Indonesia mau bilang Indonesia kok ya aneh gitu. Di sana disuruh kesini kesini disuruh kesana. Kesannya agak bingung. Tapi kalau ditanya kampung halaman kayaknya lebih malang. Daripada korea. Kalau jujur-jujuran. Betul. Karena ngomongnya di sini coba kalau di korea. Soalnya penontonnya youtubenya dia lebih banyak orang Indonesia kan. Daripada orang korea juga. Betul. Katanya di korea banyak park. Bener. Park apa? Park. Orang namanya park. Oh betul. Kirain taman. Kirain taman. Park bayang bayang. Soalnya di park in korea. Park sinji. Park heo. Ada disini juga sentafak. Tapi mata sakit gak suka sakit gak? Mata? Itu kayak rambutnya kena kecolok-colok. Gak gak itu emang konsep korea. Orang deh gak ngerti. Gak ngerti lu style korea lu. Ini kode intel korea ini. Kode intel korea itu mata harus agak ke. Oh car mudi. Cakar muda. Cakar muda sendiri. Bener. Curek gitu. Emang orang rambut pendek aja begini. Halo apa apa. Btw ini. Tadi dokumen udah kasih ke komandan. Tugas saya berikutnya ini harus balik korea lagi. Loh. Cepet ini. Mari gitu balik lagi kesini. Jadi korea balik kesini. Mari gitu. Mari gitu. Ini malang banget ya. Setelah itu. Setelah itu. Setelah itu. Habis itu. Jakarta enggak ya malang kok. Oh saya kira ini bahasa Indonesia. Ini bahasa secawa ya. Jika kamu tuh kerjanya combat-comback korea. Combat-comback? Bukan kayak bolak balik sayur-mayur gilnya gitu. Nah itu. Bolak balik aja. Bener itu bener. Iya jadi bolak balik lah. Sering bolak balik. Lain kali mau tak aja ini Andika. Kemalang tapi. Bukan korea. Pulang kampung dia. Pulang kampung. Pulang kampung. Gua kira bener pak. Dia mau ngajak kamu ke korea. Oke. Berangkat ini. Saatnya nih. Sampai ke korea lagi. Ayo mari mari. Sehat ya. Ayo ayo pak. Ayo antar deh. Kita antar. Oke boleh. Lihat mana ini? Satu jam buat dadah-dadahan. Oke dadah-dadahan di sini ya. Ini gak ada jalannya ini. Ada. Ini pak. Exit mana? Exit sini. Oh kayak mana? Ya ampun. Ya. Ya ampun. Siapa ya? Nama siapa lu? Kamandan. Oh. Gonzales. Ini belum beres. Belum. Gimana nih urusan sepatunya Gonzales nih? Ya makanya kita harus rekonstruksi. Diki mendiki. Menuhi, menuhi Kan? Menuhi Kan lu yang ditugasin dalam Makanya ini hampir ketahuan siapa pelakunya Tapi untuk lebih jelasnya lagi kita rekonstruksi dulu Oke, oke Seperti biasa ya Ini teman-teman saya akan melakukan reka adegan Agar kita bisa tau siapa yang mengambil sepatu Gonzales Ada alat-alat ya, Wen? Udah Apa aja, Wen? Surya Selamat jadi pemain Makasih Pak Saya jadi pelatih Oke Anak Cawang Anak Gawang Anak Gawang Cawang Ronaldino Pus Saya jadi pemain apa ya Pak? Ini sepatunya Gonzales, ceritanya Ya Ini ada yang mau quit Bukan Buat latihan gocek Buat latihan gocek Ronaldino 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 Ada-ada aja, kenapa? Ini udah Lino Nyanyi dong, nyanyi Ini Anak pantat Bangun tidur Bangun Bangun lagi Tidur Bangun Bangun lagi Tidur Bangun Bangun lagi Tidur Bangun DINGТING DING 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 Jugling Jugling Ronaldino Jugling Hei Jugling Ngapa jadi kaya orang bisok begini? Jaking Sepatu gue lancing banget ini Ronaldino Ayo, jagling ya, jangan bikin malu Jangan kalah sama goncales Bagus Bagus Oke Oke, sekarang taruh di mulut terus jalan Itu baru mancing laut Itu baru mancing laut Oh anak gawang Lagi Lagi Siap ya Aduh, kotor lagi bolanya Pelatih, udah pelatih, capek saya Capek pelatih Oke Patu goncales Mari kita ulang lagi Pelakunya kamu ya Oh, berarti anak gawang Ingat, ingat Betul tidak? Waktu di lapangan Waktu di lapangan saya cuci, taruh di luar saya masuk Anak gawang Anak gawang Oh, ya Oh, dia enggak gawang She like Terima kasih.